Intro Dan saya yakin kan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya. Dan saya yakin kan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya. Baju kerja sudah rapi. Kendaraan sudah menderung memanaskan diri. Sudah saatnya bagi Pak Hikmat menjalani rutinitas hari-hari sebagai guru. Hampir setiap hari Muhammad Hikmat membelah jalanan menuju sekolah di Kejamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah. Namun Hikmat tidaklah sama dengan guru lain. Ia adalah penyandang disabilitas yang mengajar di sekolah luar biasa negeri Batang. Sejak lahir ia tak memiliki kaki seperti orang kebanyakan. Satu hal yang membuat Hikmat spesial adalah kemampuannya bergerak menggunakan papan luncur atau skateboard. Hidup di lingkungan kampung yang mendukungnya di sekolah bumi Jawa Barat ia tak pernah merasa berbeda. Namun ketika harus bersekolah jauh dari rumah, Hikmat remaja mulai diejek karena kondisi fisiknya yang membawanya pada titik terendah dalam hidup. Turunnya akut masuk ke gang. Ada anak kecil yang ngomong, Ih nggak ada kaki, terus manggil semua teman-temannya. Itu saya diikutin, nggak ada di situlah. Itu saya bingung ya kalau anak kecil diajak berantem nggak bisa ya. Diajak berantem nggak bisa di apa-apa nggak bisa ya. Ya saya hanya bisa bersabar. Bersabar dan menahan harga diri saya gitu. Sejak saat itu, Hikmat baru tahu kalau kehamilan ibunya tak direncanakan. Karena tak tahu sedang mengandung, Ibu Hikmat mengonsumsi pil kontrasepsi. Ia baru tahu sedang hamil pada bulan kelima. Inilah yang kemudian diduga kuat menjadi penyebab tertahannya pertumbuhan janin Hikmat. Hikmat tak pernah menyalahkan almarhum ibunya atas kondisi ini. Sebaliknya, almarhum ibunya, U'um Umaisi adalah sumber kekuatan hidup Hikmat. Saya kalau감pas ibu ya, Kalau ada orang yang banyak resepnya seperti apa, Saya bisa seperti ini. Kenapa saya bisa sekuat ini? itu karena ibu saya orang tua saya jadi ibu saya itu orang istri luar biasa pertama dia bisa menerima saya menerima keberadaan saya menganggap saya itu anaknya selalu mendukung apa yang saya inginkan tidak membatasi saya sebagai manusia meskipun saya disabilitas saya mencoba ikhlas dengan keadaan seperti ini saya minta tiga doang yang satu jika memang sudah waktunya orang tua saya meninggal tolong ya Allah tunda dulu kematiannya tolong belikan mereka kesempatan untuk melihat saya bisa bekerja bisa sekolah, bisa bekerja bisa kuliah bisa menikah bisa punya anak seperti orang pada umumnya meski tak pernah menempuh pendidikan di SLB mengajar di SLB bukanlah hal baru bagi hikmat karena sudah dilakoninya sejak 2012 sempat setahun tak mengajar kerinduannya sebagai seorang guru terus muncul berbekali ijazah pendidikan luar biasa dari Universitas Islam Nusantara Bandung hikmat mencoba peruntungan sebagai pegawai negeri sipil pada 2018 dengan penempatan di Batang, Jawa Tengah meski sempat terenyuh ketika melihat kondisi fisiknya saat pertama kali bertemu kepala sekolah SLBN Batang, Sujarwo akhirnya menemukan hikmat sebagai sosok inspiratif kemampuannya sangat nilai bagus luar biasa bisa menginpirasi dan juga keunggulan di bidang musik yang sebelumnya kita tidak punya guru musik otomatis ekstra kulikuler yang musik bisa jalan kehadiran hikmat di SLBN Batang mulai tahun 2019 adalah warna baru kemampuan hikmat bermain musik yang dipelajarinya secara otodidak membuat suasana sekolah lebih hidup kemampuan hikmat pertama saya itu mulai hanya kasihan tapi setelah saya tahu beberapa hari terus kok malah dia sama saya itu kok malah kelebihannya banyak di dia dia itu apa namanya kalau lar kalau jalan ya orang ke sana sampai sana kan berapa menit dia cuma berapa dati tak kesana akhirnya mat lah kok bisa-bisa nanti aku ya kudu bisa bu aku kan uangnya separuh tapi kan pikiranku full bu hikmat telah membuktikan bahwa meski punya kekurangan ia juga punya kelebihan yang tak kalah dibanding orang lain di tengah rundungan dan diskriminasi yang pernah dialaminya nilai hidup apa yang kemudian Pak Hikmat bisa ambil dari perjalanan kehidupan ini dari semua orang umat saya punya satu sebuah kata-kata yang mungkin bisa diserah jika kita sudah jika kita sudah memikpas menerima kehidupan atau menerima keadaan Allah akan menyiapkan sering kebahagiaan buat kita saya akan tetap memilih yang hikmat yang seperti ini karena saya mikirnya kalau mungkin dia sempurna secara fisik takutnya saya apa enggak seperti hikmat yang itu yang sekarang sekarang selamat menikmati di luar aktivitasnya sebagai guru hikmat laiknya orang kebanyakan dia tinggal di rumahnya di desa Roblang kecamatan Batang sekitar 2 km dari sekolah hikmat tahu bahwa keluarga kecilnya selalu menjadi tempat pulang membasu letih bekerja sejak menikah dengan Fatul Hikmah pada Juni 2020 mereka dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Hikmal Gumilar yang lahir setahun kemudian dalam kondisi fisik yang sempurna yang saya ingin itu adalah ibu saya karena apa tadi itu saya sudah berekspektasi anak saya digendung oleh orang yang saya cintai sangat saya cintai dan sangat mencintai saya yaitu ibu saya anak saya diasuh jadi tiap saya lihat hikmal itu karena pertama mungkin kematiannya itu enggak jauh ya seminggu seolah-olah kayak ada pengganti gitu jadi kalau seandainya ibu tidak meninggal pasti saya akan ajak ke sini untuk sama-sama barengan sama Hikmal sama saya kumpul bareng pertemuan Hikmat dan Hikmah terbilang unik karena berawal dari sebuah aplikasi perjodohan Hikmah awalnya tak tahu kalau suaminya penyandang disabilitas namun sejak pertama kali bertemu mahasiswi tingkat akhir sebuah universitas swasta di Batang ini justru lebih ingin mengetahui kehidupan calon suaminya meski sempat ditentang keluarga setia seti serharu kenapa terharu? ya dengan keterbatasan fisik suami saya dia mampu membuat saya bahagia pokoknya yang saya rasakan itu gak pernah ada masalah pak semuanya orang bilang nanti seperti inilah nanti anaknya seperti inilah nanti gimana seperti inilah gak ada semuanya lancar Alhamdulillah saya rasakan semuanya keyakinan keikhlasan serta restu orang tua membuat Hikmah yakin bahwa sang suami adalah cinta matinya saya akan tetap memilih yang hikmat yang seperti ini karena saya mikirnya kalau mungkin dia sempurna secara fisik saya takut takutnya saya apa gak seperti hikmat yang itu yang sekarang aku lebih senang hikmat yang apa adanya seperti ini keluarga kecil ini tempat saya pulang tempat saya curhat tempat saya untuk menumpahkan rasa lelah dan obat buat nge-up semangat saya jadi ya keluarga kecil ini seperti yang tertulis hikmat hikmah hikmal dan mungkin nanti ada hik-hik lainnya ya bagi saya ini segalanya lah buat saya karena setelah saya belajar hidup ternyata hidup itu bukan untuk saya ternyata untuk orang lain setelah kematian ibunya ayah hikmat di Sukabumi adalah satu-satunya orang tua kandung yang dia miliki komunikasi dijalin sebaik mungkin meski jarak memisahkan mereka bagi hikmat ayahnya Rahmat Ali adalah panutan hidup ayah saya tetap tetap langsung merangkul saya meskipun banyak orang yang bilang ya jangan disesuin lah biar mati karena kasihan hidup juga ada yang seperti itu gitu ada banyak masyarakat yang bilang ini kasihan kalau hidup pun kasihan gitu ada orang yang tapi ayah saya tetap ini anugerah dari Allah ini hikmat dari Allah jadi makanya saya dikasih Muhammad hikmat meski hidup tanpa kaki hikmat dikelilingi orang-orang yang sangat cinta dan bangga atas dirinya namun ia masih ingin bergerak dan berbuat lebih banyak di atas segala keterbatasan skateboardnya saya berkeyakinan bahwa Allah menjadikan saya seperti ini itu itu ada maksud dan tujuan yang saya harapkan sih dan saya yakinkan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya selamat menikmati tak seperti tuna daksa yang serupa hikmat tak membutuhkan kursi roda atau kaki palsu untuk beraktivitas buatnya skateboard jauh lebih bermanfaat saya pernah mencoba kaki palsu itu bantuan juga dan rasanya itu bukan membantu untuk mobilitas tapi lebih ke passion penampilan penampilan yang terlihat gagah gitu tinggi dan gak di bawah gitu tapi itu kan gak penting buat saya ketika berseluncur skateboard dan sarung tangan kulit ini tidak boleh absen dari hikmat namun saking sering dipakai perlengkapan ini harus ganti berkali-kali akibat rusak sejak mengajar mulai tahun 2012 sudah 15 skateboard dihabiskan sarung tangan pun harus berganti-ganti maksimal 3 bulan sekali dan seringkali kebutuhan ini diambil dari koceknya sendiri di tengah keterbatasan gaji profesi guru tim berbuat baik menemani hikmat membersihkan skateboard lama di rumah yang mulai usang dan hanya digunakannya sebagai cadangan saja kalau boleh buka dapur itu sebenarnya kalau beli skateboard ini ganggu cash flow bulanan gak ini sebenarnya ini kan gaji guru mungkin terbatas tapi ini harus menanggung sendiri serung tangan dan sebagainya untuk beli skateboard serung tangan itu ya paling kalau ada ya sambingan-sambingan kayak aku jual jasa cetak kartu gitu kan terus kadang-kadang ngelatih ngelatih musik tapi karena semenjak pandemi ya sepi om nah itu ya menjadi kebutuhan yang ekstra yang memang rutin hikmat bersyukur dengan skateboard yang dimilikinya saat ini namun bila ada tangan-tangan baik yang menjangkaunya hikmat berharap sebuah skateboard yang lebih bisa berumur panjang kalau misalkan ada yang menawarkan bantuan saya langsung pilih skateboard pertama itu sama saja membelikan sama saja membelikan saya kaki palsu memberikan saya kaki palsu yang memang sangat bermanfaat untuk saya apalagi skateboardnya yang yang memang pro ya pro itu mungkin lima tahun bahkan sepuluh tahun ke depan masih papannya itu masih bisa saya pakai hikmat yakin bila skateboard yang dimilikinya pas dengan kebutuhannya maka akan lebih banyak aktivitas manfaat dan kebaikan yang bisa ia tebarkan kembali ke lebih banyak orang kalau misalnya ya punya skateboard yang seperti yang diharapkan yang lebarnya cukup kemudian yang terbuat dari bahan yang lebih baik kemudian punya sarung tangan yang lebih baik juga apakah kemudian jadi lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Pak Hikmat? iya jelas sangat membantu sangat menunjang contoh dalam mobilitas di sekolah kan aku mobilitas itu cukup tinggi ya ke ruang guru ke ruangan kelas terus ke musola kadang ke ruang rapat ke ruang musik itu kan jalanannya itu ya istilahnya bukan indoor ya outdoor jadi kalau gak pakai skateboard ya kotor dan terus jalanan itu ada yang ada yang naik, ada yang naik, ada yang turun itu otomatis kalau pakai skateboard yang memang lebih pro itu akan lebih bermudah mobilitas tak dikaruniai kaki sejak lahir memang sempat membuat Hikmat mempertanyakan rencana Tuhan atas dirinya namun Hikmat kini tahu semua rencana Tuhan untuknya di dunia punya maksud sendiri bahkan kini Muhammad Hikmat yakin rencana Tuhan akan jauh lebih baik lagi nanti mungkin jika saya dikasih normal atau tiba-tiba normal mungkin bukan Hikmat yang sekarang yang tumbuh entah Hikmat yang seperti apa Allah yang jelas saya berkeyakinan bahwa Allah menjadikan saya seperti ini itu ada maksud dan tujuan tertentu yang saya harapkan sih dan saya yakinkan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya kini apapun yang terjadi Hikmat akan tetap terus menggelinding di atas skateboard untuk menebar kebaikan namun bila ada yang berbuat baik untuk membantu laju gerak skateboardnya akan sekencang manfaat lebih besar yang akan ia tebarkan selamat menikmati selamat menikmati